Rusia-Inggris memanas akibat konflik Ukraina, tetapi Vladimir Putin tetap menaruh hormat kepada Ratu Elizabeth. Terima kasih telah menonton! Gegara konflik Ukraina, hubungan Rusia dan Inggris memanas. Tapi Vladimir Putin tidak bisa menutupi kesedihannya atas meninggalnya Ratu Elizabeth. Pemimpin Kremlin Vladimir Putin telah mengirimkan bela Sungkawa dan dia merasa kehilangan dengan kematian Ratu Inggris itu. Layanan PES Moskow mengatakan Presiden Vladimir Putin menaruh hormat yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Ratu Elizabeth. Putin mengatakan bahwa peristiwa paling penting dalam sejarah modern Inggris raya terkait erat dengan nama yang mulia. Selama beberapa dekade, Elizabeth II berhak menikmati cinta dan rasa hormat dari rakyatnya serta otoritas di panggung dunia. Putin berharap Carlos III punya keberanian dan ketekunan dalam menghadapi kehilangan berat dan tidak dapat diperbaiki ini. Dia menambahkan bahwa meminta warga Rusia untuk menyampaikan kata-kata simpati dan dukungan yang tulus kepada anggota keluarga kerajaan dan semua rakyat Inggris raya. Ratu Elizabeth meninggal di kediamannya di Skotlandia, Kastin Balmoral pada usia 96 tahun sehari sebelumnya. Dia adalah raja terlama dalam sejarah Inggris dengan 70 tahun di atas tahta. Ratu Elizabeth telah membawa kedamaian bagi rakyat Inggris. Ratu telah ditempatkan di bawah pengawasan medis sesaat sebelum kematiannya. Sementara bangsawan senior bergegas ke retret untuk menghabiskan jam-jam terakhir bersamanya. Ratu digantikan oleh putra sulungnya mantan Pangeran Charles yang berusia 73 tahun yang memilih untuk mempertahankan nama Charles III untuk gelar resminya. Pemimpin Kremlin Vladimir Putin telah mengirimkan bela Sungkawa dan dia merasa kehilangan dengan kematian Ratu Inggris itu. Layanan PES Moskow mengatakan Presiden Vladimir Putin menaruh hormat yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Ratu Elizabeth. Putin mengatakan bahwa peristiwa paling penting dalam sejarah modern Inggris raya terkait erat dengan nama yang mulia. Selama beberapa dekade, Elizabeth II berhak menikmati cinta dan rasa hormat dari rakyatnya serta otoritas di panggung dunia. Putin berharap Charles III punya keberanian dan ketekunan dalam menghadapi kehilangan berat dan tidak dapat diperbaiki ini. Dia menambahkan bahwa meminta warga Rusia untuk menyampaikan kata-kata simpati dan dukungan yang tulus kepada anggota keluarga kerajaan dan semua rakyat Inggris raya. Ratu Elizabeth meninggal di kediamannya di Skotlandia, Kastin Balmoral pada usia 96 tahun sehari sebelumnya. Dia adalah raja terlama dalam sejarah Inggris dengan 70 tahun di atas tahta. Ratu Elizabeth telah membawa kedamaian bagi rakyat Inggris. Ratu telah ditempatkan di bawah pengawasan medis sesaat sebelum kematiannya. Sementara bangsawan senior bergegas ke retret untuk menghabiskan jam-jam terakhir bersamanya. Ratu digantikan oleh putra sulungnya mantan Pangeran Charles yang berusia 73 tahun yang memilih untuk mempertahankan nama Charles III untuk gelar resminya. Pemimpin Kremlin Vladimir Putin telah mengirimkan bela Sungkawa dan dia merasa kehilangan dengan kematian Ratu Inggris itu. Layanan PES Moskow mengatakan Presiden Vladimir Putin menaruh hormat yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Ratu Elizabeth. Putin mengatakan bahwa peristiwa paling penting dalam sejarah modern Inggris raya terkait erat dengan nama yang mulia. Selama beberapa dekade, Elizabeth II berhak menikmati cinta dan rasa hormat dari rakyatnya serta otoritas di panggung dunia. Putin berharap Charles III punya keberanian dan ketekunan dalam menghadapi kehilangan berat dan tidak dapat diperbaiki ini. Dia menambahkan bahwa meminta warga Rusia untuk menyampaikan kata-kata simpati dan dukungan yang tulus kepada anggota keluarga kerajaan dan semua rakyat Inggris raya. Ratu Elizabeth meninggal di kediamannya di Skotlandia, Kastin Balmoral pada usia 96 tahun sehari sebelumnya. Dia adalah raja terlama dalam sejarah Inggris dengan 70 tahun di atas tahta. Ratu Elizabeth telah membawa kedamaian bagi rakyat Inggris. Ratu telah ditempatkan di bawah pengawasan medis sesaat sebelum kematiannya. Sementara bangsawan senior bergegas ke retret untuk menghabiskan jam-jam terakhir bersamanya. Ratu digantikan oleh putra sulungnya mantan Pangeran Charles yang berusia 73 tahun yang memilih untuk mempertahankan nama Charles III untuk gelar resminya. Pemimpin Kremlin Vladimir Putin telah mengirimkan bela Sungkawa dan dia merasa kehilangan dengan kematian Ratu Inggris itu. Layanan PES Moskow mengatakan Presiden Vladimir Putin menaruh hormat yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Ratu Elizabeth. Putin mengatakan bahwa peristiwa paling penting dalam sejarah modern Inggris raya terkait erat dengan nama yang mulia. Selama beberapa dekade, Elizabeth II berhak menikmati cinta dan rasa hormat dari rakyatnya serta otoritas di panggung dunia. Putin berharap Charles III punya keberanian dan ketekunan dalam menghadapi kehilangan berat dan tidak dapat diperbaiki ini. Dia menambahkan bahwa meminta warga Rusia untuk menyampaikan kata-kata simpati dan dukungan yang tulus kepada anggota keluarga kerajaan dan semua rakyat Inggris raya. Ratu Elizabeth meninggal di kediamannya di Skotlandia, Kastin Balmoral pada usia 96 tahun sehari sebelumnya. Dia adalah raja terlama dalam sejarah Inggris dengan 70 tahun di atas tahta. Ratu Elizabeth telah membawa kedamaian bagi rakyat Inggris. Ratu telah ditempatkan di bawah pengawasan medis sesaat sebelum kematiannya. Sementara bangsawan senior bergegas ke retret untuk menghabiskan jam-jam terakhir bersamanya. Ratu digantikan oleh putra sulungnya mantan pangeran Charles yang berusia 73 tahun yang memilih untuk mempertahankan nama Charles III untuk gelar resminya. Dia adalah raja terlama dalam sejarah Inggris dengan 70 tahun di atas tahta. Ratu Elizabeth telah membawa kedamaian bagi rakyat Inggris. Ratu telah ditempatkan di bawah pengawasan medis sesaat sebelum kematiannya. Sementara bangsawan senior bergegas ke retret untuk menghabiskan jam-jam terakhir bersamanya. Ratu digantikan oleh putra sulungnya mantan pangeran Charles yang berusia 73 tahun yang memilih untuk mempertahankan nama Charles III untuk gelar resminya. Sementara bangsawan senior bergegas ke retret untuk menghabiskan jam-jam terakhir bersamanya. Sementara bangsawan senior bergegas ke retret untuk menghabiskan jam-jam terakhir bersamanya. Sementara bangsawan senior bergegas ke retret untuk menghabiskan jam-jam terakhir bersamanya.